Ini hari Yudo, Eka-nya kali ini Pemirsa umpan kembali dan tidak upside. Haya kembali Pemirsa, baru kita katakan. Kali-kali mengajak lari Pemirsa. Oh, umpan kembali kepada Egi. Egi, Egi, Egi mau lari lagi Pemirsa dan tidak upside lagi Pemirsa. Final Indonesia versus Thailand pada cabang sepak bola CIE Games 2023 kembali mempertemukan dua pelatih lokal yang belakangan jarang terjadi. Timnas Indonesia U22 dilatih Indra Shafri yang akan menjalani final CIE Games keduanya setelah pada edisi 2019. Sementara Thailand dilatih Isara Sritaro yang sebelumnya sempat berstatus sebagai asisten pelatih tim senior. Duel pelatih lokal pada final CIE Games belakangan jarang terjadi. Pasalnya tim-tim kuat yang sering ke laga final macam Indonesia, Vietnam, dan Thailand lebih sering memakai pelatih asing. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengandalkan Shin Taeyong, Vietnam dilatih Park Hang Seo, dan timnas Thailand ditangani Alexandre Manopo King di CIE Games. Final CIE Games terakhir yang mempertemukan dua pelatih lokal terjadi pada CIE Games 2015 di Singapura. Ketika itu Thailand secara mengejutkan bertemu Myanmar di laga final. Thailand yang menang 3-0 atas Myanmar di laga final CIE Games 2015 dilatih Coketawai Promrut. Sementara di kubu Myanmar ada Kiel Win yang menjadi pelatih ketika itu. Indra Shafri sendiri membawa beban cukup berat pada final CIE Games 2023. Pasalnya Indonesia sudah tidak pernah merasakan medali emas dari cabang sepak bola sejak 1991 di Filipina. Saya berharap dan kami sudah berkomitmen dengan para pemain besok selasa kita memberikan yang terbaik atau menjadi game terbaik kita. Semua pemain dalam kondisi baik dan semua pemain tersebut siap bermain serta memberikan penampilan terbaik, ujar Indra Shafri. Kicuaf laga Indonesia versus Thailand pada final CIE Games 2023 akan dimulai pukul 19.30. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!